Kabupaten Minah Setenggara adalah satu dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara dengan potensi pariwisata yang begitu mempesona. Salah satu destinasi wisata yang kini mulai dilirik wisatawan adalah kolam alami air konde. Dengan kendaraan roda 4 dari kota Manado kita membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke lokasi permandian air konde yang berada di Desa Wawali, Kecamatan Ratahan. Sedara air konde merupakan salah satu tempat wisata yang saat ini sangat gemar diperbincangkan oleh semua kalangan. Dan saat ini saya sudah berada di spot menuju ke lokasi air konde yang seperti kita lihat bersama ada jalan setapak yang disusun sangat rapi dengan suasana pepohonan yang masih sangat alami membuat suasana disini sangat sejuk. Seperti apa sih daya tarik dari tempat wisata yang sering diperbincangkan ini? Anda sudah penasaran? Langsung ikuti saya saudara. Untuk bisa sampai di lokasi kolam air konde hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit dari pintu masuk. Mata air yang terletak di pinggiran hutan ini menjadi pesona wisata baru di Kabupaten Minahasa Tenggara. Memasuki kawasan mata air kita langsung disambut suara gemuruh air yang mengalir deras di antara bebatuan. Setiap hari banyak pengunjung yang datang ke tempat ini untuk berenang dan ada juga yang datang hanya bersantai sambil bersuah foto. Saudara rasa penasaran saya akhirnya terbayarkan inilah tempat wisata mata air yang disebut air konde. Dan kenapa tempat ini disebut air konde? Karena ternyata sumber mata air atau genangan mata air yang ada di air konde ini kalau dilihat dari atas itu akan berbentuk seperti konde pada rambut wanita. Dan yang lebih uniknya lagi saudara sumber mata air yang ada di air konde ini bukan berasal dari tanah tapi melainkan dari bongkahan batu yang berbentuk seperti goa. Dan yang lebih uniknya lagi saudara suasana air yang ada di sini yang sangat dingin yang saya rasa akan membuat Anda sangat betah mandi lama-lama di sini dan tidak ingin cepat pulang. Keindahan mata air ini semakin apik jika dilihat dari atas. Warnanya seperti membiru bagai kolam renang. Dan saya sudah tidak sabar untuk langsung terjun ke dalam kolam renang alami ini. Wow pertama kali masuk yang saya rasakan adalah air yang dingin tapi menyegarkan. Semua rasa lelah hilang seketika. Benar kan kata saya tadi jadi pengen lama-lama berenang di sini sambil menikmati indahnya alam yang begitu mempesona. Mungkin bagi Anda yang berencana berkunjung ke Sulawesi Utara, jangan lupa mengunjungi tempat wisata permandian air konde ini. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Terima kasih kerana menonton! !"